Intro Sebelum menonton videonya jangan lupa subscribe, like, komen, dan sharenya ya Let's go to video Intro Intro Salam Target Bola Hasil babak kualifikasi Piala Asia usia 20 di grup F antara Timnas Indonesia U19 melawan Vietnam berkesudahan dengan skor akhir 3-2 untuk kemenangan Timnas U19 tahun Indonesia Pertandingan seru dan ketat, bahkan dramatis, tersaji pada laga tersebut Pertandingan terbilang seimbang untuk kedua tim yang sama-sama butuh kemenangan agar langsung lolos ke Ubeskistan tahun depan Dari kemenangan Timnas U19 tahun kita, ada dua hal yang menjadi kunci utama Timnas merebut hasil positif ini Nah berikut ini dua kunci sukses kemenangan Timnas atas Vietnam Mental para pemain Sehari sebelum pertandingan, pelatih Sintayong sudah menjelaskan kepada awak media bahwa anak asunya benar-benar sudah sangat siap secara metal untuk menghadapi Vietnam Bahkan metal para pemain ini lebih baik dibandingkan saat suah Vietnam di ajang Piala AFF beberapa bulan yang lalu Nah hasilnya kita dapat buktikan metal Garuda Muda ini teruji Sempat dan tinggal 1-2 oleh Timnas Vietnam di menit 79 Para pemain Garuda Muda ini tidak kendor dalam menyerang Dari lini tengah hingga sisi-sisi sayap Timnas Di kanan maupun di kiri selalu aktif dalam penyerangan maupun menjaga kesimbangan dalam pertahanan Sehingga di menit ke-82, tandukan kepala Muhammad Perari membuat imbang skor menjadi 2-2 Dan waktu menegati injury time, tepatnya di menit ke-88, Rabani Taslim kembali membobel gawang Vietnam Bul ini membuat Timnas kita menang atas Vietnam Strategi dari pelatih Pelatih Sintayong dari awal sudah memberikan wajangan agar para pemain untuk fokus dari menit awal hingga pertandingan usai Di pertandingan tadi malam benar-benar terlihat strategi dari sang pelatih termasuk dalam hal para pemain yang diturunkan Sintayong menerapkan strategi pressing tinggi sehingga membuat Timnas Vietnam dipaksa untuk lebih bermain bertahan Dan membuat para pemain Timnas Vietnam tidak berkembang di babak pertama Dan dengan sengaja menyimpan Marcelino Ferdinand untuk dimasukkan ke babak kedua Hasilnya Marcelino mampu mencetak gol Dan lebih dari itu, pintarnya Sintayong menurunkan 3 pemain sekaligus yaitu Niko, Beri dan Rabani Di menit-menit air pertandingan Hingga membuat serangan Timnas menjadi lebih hidup Hasilnya lewat aksi Niko dari sayap kiri Memberikan asis kepada Rabani Taslim Membuat gol penentu kemenangan Timnas atas Vietnam Dari semua hal ini bisa kita lihat Dari strategi yang gitu yang diterapkan Dari pelatih dan faktor lainnya Yaitu mental yang kuat ke semua para pemain Sangat membantu dan penting Di dalam sebuah pertandingan Tentunya untuk mencapai hasil maksimal yang diinginkan Oke pecinta bola, fanatik bola, dan penggila bola se-Indonesia Mohon dukung kami dengan subscribe channel target bola Satu dukungan kalian sangat berarti buat kami Terima kasih